Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat pagi sekarang saya sudah berada di JPL 311 tepatnya di daerah Lemah Abang Tanjung teman-teman atau di petaknya di stasiun Losari ke stasiun Tanjung lebih tepatnya itu dekat sama stasiun Tanjung nah disini saya akan mau hunting kereta api yaitu kereta api yang akan memutar yang seharusnya itu lewat jalur rintas tengah dari Cirepon ke berbuku Rokto sekarang keretanya tuh memutar teman-teman akibatnya ada jalur lintas stasiun Karangsari ke stasiun Garangandul mengalami longsor teman-teman longsor di tempat stasiun Karangsari Garangandul Oke sobat-sobat untuk video kali ini yuk simak terus videonya Oke teman-teman ini ada kereta api kedua setelah kereta api Ranggajati memutar lintas utara yaitu kereta api Pajar Utama Solo dari stasiun Pasar Sen ke Solo balapan yang harusnya lewat jalur ke lintas Cirepon Purokoto sekarang keretanya itu memutar lewat jalur Cirepon ke Semarang teman-teman Oke nah disini di jalur 4 stasiun Tanjung itu ada kereta api pantai Gargo yang berhenti menunggu susul kereta api Pajar Utama Solo Oke ya kereta api Pajar Utama Solo akan persiapan melintas langsung stasiun Tanjung nah itu dia kereta api Pajar Utama Solo sudah melintas stasiun Tanjung Nah itu kereta api yang harusnya lewat jalur ke tengah dari Cirepon Purokoto sekarang itu keretanya itu lewat jalur lintas utara teman-teman karena diakibatkan jalurnya itu ada longsoran teman-teman Oke kita akan tunggu kereta api selanjutnya akan lewat sini Oke teman-teman disini kereta akan lewat adalah kereta api Argo Semeru dari stasiun Gambir ke stasiun Surabaya Gubeng yang harusnya kereta api Argo Semeru itu lewatnya jalur Cirepon Purokoto dan berhubung yang jalurnya itu masih longsor kereta api Argo Semeru ini memutar juga teman-teman setelah kereta api Pajar Utama Solo ini adalah kereta api ketiga teman-teman dan disana jalur empat masih ada kereta api Banteng Kargo yang akan menunggu susul kereta api Argo Semeru Oke kita akan tunggu kereta api Argo Semeru dari stasiun Gambir ke stasiun Surabaya Gubeng via stasiun Semarang nah itu dia kereta api Argo Semeru dari stasiun stasiun Gambir ke stasiun Surabaya Gubeng lewat jalur utara Oke kita akan tunggu kereta api selanjutnya akan lewat sini Oke teman-teman ini adalah kereta yang keempat yaitu kereta api pengawan dari stasiun Pasar Senen ke stasiun Purwosari nah itu keretapinya muncul teman-teman ini ditahan sinyal dulu diajak sinyal masuk stasiun Tanjung karena di depannya adalah kereta api Kaligung teman-temannya nah ini kereta api pengawan di perangkatan setelah ditahan sinyal masuk stasiun Tanjung dan itu kereta apinya teman-teman Oke kita simak kereta api pengawan selamat menikmati selamat menikmati nah itu dia kereta api pengawan dari stasiun Pasar Senen ke stasiun Purwosari memutar lewat jalur via Semarang teman-teman Oke kita akan tunggu kereta api selanjutnya akan lewat sini Oke teman-teman ini adalah kereta kelima setelah kereta api pengawan yaitu kereta api Fajar Utama Yogyakarta dari stasiun Pasar Senen ke stasiun Jogjakarta dan di sini kereta api Fajar Utama Yogyakarta memutar via Semarang karena di jalur sebenarnya itu longsor teman-teman jadinya semua kereta api yang jalur tengah pada muter sini tapi yang seluruhnya yang sebagian itu masih menunggu info kabar lanjut dan ini kereta api Fajar Utama Yogyakarta kita akan persiapan melintas langsung stasiun Tanjung Oke kita simak tetapi Fajar Utama Yogyakarta selamat menikmati tapi Fajar Utama Yogyakarta sudah melintas dan itu sudah melintas langsung stasiun Tanjung Oke kita ketunggu kereta api selanjutnya akan lewat di sini teman-teman ini adalah kereta api Argo berumah anggrek dari stasiun Gambir ke stasiun Surabaya Pasaturi dan ini kereta api Argo berumah anggrek tidak kena imbas kena longsor tetapi ini kereta pini telat dikarenakan ini keretanya berumah gini telat ya gara-gara ada kereta muter jadinya nih ya adalah kini kereta berumah anggrek ini mengalami keterlambatan dikarenakan kayak tapi muter ya yang dari lintas selatan Oke kita ketunggu kereta api Argo berumah anggrek persiapan melintas stasiun Tanjung Oke kereta api Argo berumah anggrek sudah melintas lagi kita tunggu kereta api selanjutnya akan lewat di sini teman-teman ini adalah kereta api Argo Dwi Pangga dari stasiun Gambir ke stasiun Solowalapan di sini kereta api Argo Dwi Pangga memutar lewat jalur utara di Semarang di sini kereta api Argo Dwi Pangga seharusnya lewat jalur tengah dari Cirepun ke Purwoketok teman-teman dan berhubungan jalurnya itu masih longsor jadinya muter temen-temen muter ke Semarang Oke ini kereta api Argo Dwi Pangga bersiapan melintas langsung stasiun Tanjung Oke kereta api Argo Dwi Pangga sudah melintas langsung stasiun Tanjung Oke kita tunggu kereta api selanjutnya akan lewat di sini Oke teman-teman ini adalah kereta api yang memutar ini kereta api memutar lewat jalur utara Semarang ini kereta dari timur yaitu kereta api Argo Lawu dari stasiun Solowalapan ke Gambir lewat Semarang Oke kereta api Argo Lawu persiapan melintas langsung stasiun Tanjung Oke kereta api Argo Lawu sudah lewat Oke kita tunggu kereta api selanjutnya akan lewat sini Oke teman-teman ini adalah kereta api yang akan lewat adalah kereta api taksaka pagi dari stasiun Gambir ke stasiun Yogyakarta dan ini kereta api taksaka memutar lewat Semarang jadi ini kereta api taksaka pagi yang harusnya lewat jalur Pulau Cirebon Purwokerto ini kereta api taksaka persiapan melintas langsung stasiun Tanjung Oke kita tunggu kereta api taksaka Oke kita sudahi dulu untuk banding kereta api yang memutar via jalur utara dan sekian untuk ganteng kali ini karena jalur ringkas Karangendul stasiun Karangseri sudah di evakasi jadi untuk jalurnya itu juga normal kembali tetapi jalurnya itu masih ditaspat nantinya Oke sudah itu dulu untuk ganteng kereta api yang memutar via jalur utara terima kasih yang sudah menonton video ini jangan lupa dikasih like comment share dan subscribe sampai jumpa di video berikutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dadah salam abisiklah selamat meniklah selamat meniklah selamat meniklah